Oke, sudah berada di tengah-tengah kita, dokter PBSI, jadi kita akan mulai langsung ya. Tekan-tekan media, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya Dery bisa bertemu lagi dengan tekan-tekan media di acara ngobrol bareng ya setiap Rabu dari program Humas dan Media PP PBSI. Hari ini kita berkesempatan mendatangkan dokter Gizi baru di PBSI, sudah berada di tengah-tengah kita, langsung saya perkenalkan saja, yaitu ada dokter Vettinli. Selamat pagi, dok. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Dokter Vettinli, atau biasa panggil dokter V, ya dok? Ya. Dokter V, dan dokter Paulina Toding. Halo dokter Paulina, selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan diri. Jadi, hadir di sini ya dok, pagi-pagi sekali, karena setelah ini mungkin dokter Gizi kita ini banyak hal yang harus dikerjakan, jadi kita mulai agak pagi nih jam 10. Jadi, bukan rekan-rekan media, biasanya kita mulai jam 1 atau jam 11, atau jam 12, di kesempatan pagi ini kita mulai lebih pagi. Oke, langsung saja ya. Seperti biasa, nanti rekan-rekan media dok akan bertanya kepada dokter V atau dokter Paulina tentang mungkin Gizi ya, asupan Gizi dari para atlet-atlet pelatnas, termasuk juga nanti bagaimana kondisi di bulan Ramadan seperti itu. Tapi sebelumnya, saya akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama dokter V, sama dokter Paulina. Dok, ini sudah bertugas sekitar 2-3 bulan ya dok ya di sini ya. Saya mau tanya dulu, impresi pertama nih masuk PBS itu seperti apa dok? Karena kan kita tahu bulat akis, olahraga prestasi lah di Indonesia. Salah satu yang cukup selalu mengharumkan nama bangsa setelah masuk ke PBS itu, seperti apa sih dok? Impresi, first impression-nya gitu. Boleh mungkin dokter V atau dokter Paulina sekat. Oke, kesan pertama berarti ya. Pertama masuk otomatis bangga ya, bangga bisa ikut dalam mensupport atlet yang kita tahu memang sangat berprestasi. Jadi, itu pertama bangga. Terus, lalu yang berikutnya adalah kami mempunyai satu rencana bahwa oke, ini berarti gisi harus maksimal. Support nutrisi harus bagus. Karena dengan support nutrisi yang baik, dengan mereka kalau kami lihat latihannya luar biasa ya, sudah sangat disiplin latihan. Berarti dengan support gisi yang baik diharapkan bisa dapat mencapai prestasi yang lebih baik atau ya tetap bertahan untuk tetap baik. Untuk langsung pas pertama kali masuk, itu apa sih yang dokter lihat di PBSI gitu? Apakah maksudnya menu atau kondisi anak-anaknya seperti apa? Apa sih yang dilakukan pertama kali gitu dok? Kalau boleh tahu. Jadi, kalau waktu pertama kali kami membuka bukti ini, tentu saja kami melakukan observasi dulu ya dengan dan yang ada saat ini. Baik dari kegiatan atletnya, jadi mungkin jatuh latihan untuk para atlet, kemudian seperti apa sih mereka latihan gitu kan. Kemudian juga kami melakukan observasi dengan tata laksanaan nutrisi yang sudah diberikan selama ini. Nah, dari situlah baru kami bisa memulai untuk melakukan ya mungkin ada yang ditambahin, ada yang dikurangin. Tapi kalau dari kondisi anak-anak, pas waktu masuk ke PBSI itu, memang apa sih yang, ya kita sudah tahu maksudnya dari dulu juga PBSI punya dokter gisi ya gitu dok. Apa sih yang langsung, ini nih target utamanya gitu loh. Apa yang masih kurang gitu, dan ini jadi perhatian utama dari dokter V atau dokter Paulina. Baik, terutama kami lihat, karena kan baru-baru ini juga ada hasil medical check-up ya, atau pemeriksaan. Nah, di situ yang kami perhatikan adalah bagaimana persentase lemak tubuh sih, yang harus dikoreksi, yang harus diperbaiki. Jadi, kita bukan semata-mata hanya melihat bagaimana tinggi badan dengan berat badan, tetapi kita harus melihat komposisi juga. Itu sudah ada data sih untuk semua atlet. Jadi, kita melihat bagaimana masa otot, bagaimana masa lemak. Nah, itu yang harus dikoreksi. Jadi, masa lemaknya. Nah, untuk target-target itu ya dok ya, kan pasti setiap atlet, pasti punya standar sendirilah. Seperti itu. Nah, dokter ini memprogramkan seperti apa nih, untuk istilahnya menjadikan teman-teman itu benar-benar ideal gitu kondisinya. Apalagi untuk beberapa atlet yang kemungkinan akan ke Olimpiade ya dok ya, seperti itu. Apakah memang harus dipus terus, seperti itu, atau ada batasan-batasannya? Tentu saja nanti kami akan melakukan counseling pribadi ya. Maksudnya, idealnya memang semua nanti kami akan melakukan counseling individual ke masing-masing atlet, sesuai dengan kondisi kesehatan dari masing-masing berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang sudah dilakukan kemarin. Apalagi kan ini kita punya waktu, banyak ya, ke depan ini ada pertandingan Singapura Open, kemudian ada Malaysia, dan Olimpiade dan Spanyol. Jadi, memang harus ketat ini ya. Jadi, untuk pengantauan asupannya, kemudian kan mereka juga latihan juga sudah cukup keras di sini. Jadi, itu tentu saja pengantauannya harus cukup ketat sih. Kalau untuk berbicara tentang asupan gizi ya dok ya, asupan gizi kan ada beberapa item gitu ya. Kalau untuk atlet bulu takis sendiri, seperti apa sih kondisinya atau balancing-nya itu seperti apa gitu? Apakah karbohidratnya mesti dibanyakin gitu? Atau proteinnya? Atau seperti apa kalau untuk atlet ya dok? Ya, sebenarnya pada umumnya atlet, kebutuhan kalori memang pasti besar ya, karena atlet kan aktivitas fisik juga besar. Dan sumber energi utama ya tentu saja dari karbohidrat. Nah, tapi kan kalau untuk tipe olahraga bulu takis sendiri kan merupakan jenis permainan ya. Jadinya itu yang harus kita atur, karbohidratnya itu mau yang seperti apa. Akan berbeda karbohidrat yang diberikan ketika dia selesai latihan, sama yang untuk karbohidrat loading lah. Anggapnya seperti itu ya. Jadi, jenis karbohidratnya berbeda. Dan supaya juga atlet itu bisa lebih tahan energinya, ada cadangan energinya lah, supaya dia bisa lebih bertahan. Kalau dia main untuk durasi yang panjang itu bisa lebih tahan, energinya tetap ada. Kemarin juga kalau ke counseling itu, kemarin sudah beberapa, sudah counseling ya dok ya, termasuk tunggal putra utama. Apa sih yang bisa digali dari kebutuhan atlet gitu, permintaan atau yang dokter lihat dari kemarin counseling dengan tunggal putra itu, apa yang masih kurang gitu dok? Dari hasil counseling yang mereka butuhkan itu, pertama untuk setelah latihan. Jadi kan segera setelah latihan itu, harus ada intik lagi, karena mengandung glukosa dengan protein, atau karbohidrat simple dengan protein gitu. Nah, itu yang sekarang sudah kita berikan selama ini. Selain itu juga, untuk nanti adanya penambahan protein. Ada perubahan sedikit ya dok, dari kemarin saya juga sudah sempat ngobrol dengan dokter V dan dokter Paulina, bahwa ada beberapa program yang berubah dari sebelumnya itu, bisa dijelaskan dok, seperti yang katanya, makan dalam jumlah besar itu kan nggak bisa seperti itu. Bisa dijelaskan kembali dok? Jadi kalau sebelumnya itu kan, jadwal makannya mereka itu dibagi secara umum itu ada 4 kali makan ya. Jadi ada 3 kali makan besarnya, sarapan, makan siang, makan malam. Dan mungkin ada snack 1 kali gitu ya, untuk pagi. Nah, tapi dari hasil observasi kami, dan hasil perhitungan kebutuhan kalori untuk atlet itu kan cukup besar ya. Bisa sampai 3.000, 4.000 kalori per hari untuk satu atlet. Nah, sedangkan kalau kita lihat kecenderungan makan para atlet ini, kita observasi di ruang makan gitu ya, mereka itu nggak bisa juga kalau pas makan besarnya itu makan sekaligus dalam jumlah yang besar gitu. Jadi kalau cuma dari frekuensi 4 kali itu, itu tidak akan sampai untuk kebutuhan hariannya mereka. Jadi oleh sebab itu, kami memutuskan kemarin untuk frekuensi makannya, kami tambah gitu kan. Jadi dengan ditambah snacknya, kemudian ada snack sore sama snack malam. Jadi terbagi menjadi 6 kali makan. Jadi ada 3 kali makan besar, kemudian ada 3 kali snacknya juga seperti itu. Sehingga bisa mencapai kebutuhan harian dari para atletnya itu. Dan saya tambahkan selain kita memprogram juga, sudah kami lakukan edukasi ke atlet ya, bahwa sebesar itu kalori yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau ada persentase lemak yang besar, itu mereka harus diet atau menurunkan kalori. Tapi kalori tetap hanya komposisinya nanti yang diperbaiki. Dan itu juga ada beberapa atlet ya kemarin ya, yang memang tidak bisa makan dalam jumlah besar sekaligus, tapi harus dicicil gitu ya dok ya istilahnya ya. Tapi walaupun begitu, nanti kalorinya akan tercukupi sama dengan ketika mereka sekali makan itu ya. Seperti itu ya dok, kira-kira dok ya. Oke, kita masuk ke bulan Ramadan nih dok. Bulan Ramadan ini para atlet kan tetap menjalani latihan. Dan karena menjelang pertandingan, jadi latihan sepertinya tidak berkurang intensitasnya. Malah makin ditingkatkan gitu dok. Dan untuk yang berpuasa dok, apa sih kondisi yang harus diperhatikan agar atlet-atlet ini tetap fit, tetap sehat, walaupun latihan dan sambil berpuasa. Seperti itu dok. Ya, terutama asupan pada saat sahur itu harus diperhatikan. Jadi, kami lakukan edukasi, counseling. Jadi, pada saat sahur itu harus masuk tuh. Misalnya, parobohidrat kompleksnya harus ada. Bisa ditambahkan dengan jus buah. Nah, lalu jumlah asupan dari nasi, proteinnya juga harus cukup gitu. Supaya, dan terutama juga cairannya. Jadi, minum pada saat sahur itu. Jangan sampai mereka mepet sahurnya, jadi minumnya cuma sedikit. Itu tentu nanti memperlukan hidrasi untuk sepanjang mereka latihan. Oke, kalau dari saya, seperti itu dok. Ada yang tambahkan mungkin dokter? Ya, karena sebenarnya kan kebutuhan harian itu tidak berbeda ya antara bulan Ramadan sama yang di luar bulan Ramadan. Yang berbeda di sini mungkin jadwal makannya. Kalau pada kondisi di luar bulan Ramadan kan bisa makan itu ya tadi 6 kali ya. Nah, tapi kan dalam kondisi bulan Ramadan berarti kan kesempatan makan itu di sahur dan setelah berbuka. Jadi, mungkin frekuensi makannya berkisar antara bisa 3 sampai 4 kali saja. Jadi, harapannya sih paling tidak supaya tahan kuasanya lancar, kemudian juga latihannya juga tetap bisa lancar ya. pada sahur itu ya tadi selain komposisi juga ya, tadi karbohidrat kompleks, kemudian protein, serat ya. Itu karena itu memberikan ekspek kenyang lebih lama juga. Ya, energinya dilepas perlahan gitu. Jadi, bisa menyediakan energi sepanjang hari, terus cairan, dan jumlahnya juga cukup. Paling tidak 40-50 persen dari kebutuhan energi harian itu paling tidak bisa diperoleh dari ketika sahur. Yang sisanya nanti baru dibagi lagi ketika berbuka puasa, makan malam, sama snack malam. Ini itu ya. Oke dok, itu dari saya, mungkin dari rekan-rekan media, mau bertanya, dipersilakan ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Mbak Ia, selamat pagi. Mas Majid, Mbak Ragil, Mbak Raya, Mas Roy, Mas Satria, Mas Farid dari Gatra, juga selamat pagi. Mungkin ada yang mau bertanya dengan Dr. Gizi? Bentar. Oke, ini dari Mbak Ia. Mbak Ia, langsung aja Mbak. Atau mau saya bacain aja? Oke, di sini ada pertanyaannya. Iya. Dari Ia Kompas. Iya, dari Mbak Ia Kompas. Silahkan dok. Dalam menangani Gizi ya, dengan orang umum tentu sangat berbeda. Pertama, dalam hal jumlah kalorinya. Yang diberikan. Jadi, kalau pada, itu kan karena perhitungannya bergantung dengan aktivitas fisik. Jadi, kalau pada orang umum, aktivitas fisik yang dipakai, atau yang faktor pengalinya itu kecil dibandingkan pada atlet. Sehingga pada, dengan usia yang sama, pada orang umum bisa hanya sekitar 1.700 gitu ya, atau 1.800, pada atlet itu mereka rata-rata minimal di 2.500 atau 3.000. Bisa lebih itu pada wanita. Kalau pada pria lebih besar lagi. Jadi, itu pertama. Dari jumlah kalorinya. Lalu juga, ya dari masa ototnya. Karena kan itu juga pengaruh dengan masa otot. Dan juga pemberian atau komposisi tadi. Karena pada atlet dibutuhkan adanya cadangan energi berupa glikogen. yang ada di otot. Tentu itu yang harus kita supply melalui asupan gisi. Begitu. Dan Dr. Faye ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi tadi perbedaannya itu ya. Jadi, karena masa otot, masa komposisi tubuh dari atlet juga kan berbeda sama orang biasa, sama orang yang non-atlet. Jadi, itu kan akan mempengaruhi maksudnya tubuh seseorang. Nah, kemudian di sini juga ada pertanyaan, perubahan program pengaturan gisi yang dilakukan sekarang akan punya pengaruh untuk atlet dalam berapa lama. Kita harapkan ini kan emang yang kita berikan di sini kan adalah untuk jangka panjang ya. Karena yang penting di sini adalah atlet tahu bagaimana harus makan yang benar. Seberapa besar sih kalori yang dibutuhkan untuk seorang atlet. Terus, bagaimana dengan komposisi makanan yang dikonsumsinya. Karbohidratnya, proteinnya, lemak, vitamin, dan mineralnya itu bagaimana. Jadi, kalau berapa lama saya rasa ini untuk jangka panjang dan untuk seterusnya. apalagi, mungkin mengingat untuk atlet yang akan kompi tinggal tersisa tiga bulan. Ya, itu saya rasa Sari sudah terjawab ya. Jadi, pada saat ini, kalau kita lihat persentase lemaknya itu ada banyak ya, yang agak tinggi. Tetapi, kita harus lihat juga faktornya. Jadi, kemarin setelah kami tanyakan kepada atlet, faktor bisa karena mereka kan baru masuk lagi ke pelatnas ini ya, setelah ada yang karena karantina. juga setiap kali pergi event itu karantinanya bisa seminggu, bisa lima hari. Jadi, asupannya mereka tetap tanpa adanya latihan. Jadi, itu memang mempengaruhi, pasti mempengaruhi terhadap hasil persentase lemak. Sekarang, dengan mereka sudah mulai lagi intensitas latihan yang mulai ketat, kami harap dengan nutrisi kita, komposisi kita perbaiki, kita berharap bisa cepatlah perubahannya. Karena memang target olimpiade ya bisa bagus. Ini menyambung juga pertanyaan dari Mas Henry nih, dok. Karena kan banyak pertanyaan dari fans Blu Takis mengenai atlet yang kelihatannya berat badannya berlebih gitu kan. Ada program khusus nggak, dok? Terutama yang mau ke Olimpik ya. Kemudian kan memang di Thailand itu memang konsernya kita kalau boleh sebut nama ya Private Jordan gitu kan. Dan dia kan salah satu yang akan ke Olimpiade gitu. Ada program khususnya nggak sih, dok? Seperti itu untuk setidaknya mengembalikan ke idealan dunia gitu. Ya, jadi rencananya nanti yang tadi mungkin ya contohnya ya sudah disebutkan Private Jordan. Makanan kita panggil ya secara individual. Nanti kita akan analisis asupannya selama ini. Bagaimana sih beliau itu makannya? Apakah sudah benar? Dan mungkin berdasar dari situ nanti kita akan bikin program khusus untuk Praven dan mungkin atlet lain yang juga kelihatannya berat badannya lebih. Karena menurunkan berat badan pada atlet itu juga dibilang susah-susah gampang. Karena kalau orang biasa kita restripsi kalorinya, kita defisitkan kalorinya, itu dia turun berat badan. Nggak apa-apa. Cuma kalau atlet kan selain, karena dalam proses penurunan berat badan itu sendiri, nanti yang hilang itu bukan hanya masa lemak. Takutnya ototnya juga hilang. Jadi itu yang harus benar-benar diperhatikan. Jadi jangan sampai kita turunin berat badan, tapi ternyata masa otot yang kita inginkan malah juga ikut berkurang. Jadi benar-benar harus dikhususkan sih memang. Ini pertanyaan dari Mas Satrio. Apakah dalam puasa ini ada menu makanan khusus atau cairan khusus yang mereka konsumsi? Misalnya apa kalau ada menu khusus yang para atlet konsumsi? Kalau untuk menu khusus, sebenarnya sih secara umum tidak ada. Tapi pada saat berbuka puasa, tentu kami sediakan seperti minuman atau seperti takjil. Karena yang dengan komposisinya, glukosanya, tetapi tetap ada protein. Jadi itu pada saat mereka berbuka puasa. Kalau untuk yang makan besar, tidak ada perubahan. Kalau untuk komposisi cairan atau cairan khusus, tetap saja. Nanti begitu mereka berbuka puasa, setelah itu asupan cairan yang selama ini hilang pada saat berlatih, itu harus digantikan. Dari sejak mereka berbuka sampai mereka tidur. Itu ya, Mas Satrio. Mbak Raya, silakan. Nah, untuk Asat yang pulang ke rumah, karena kan ada beberapa yang sudah menikah ya dok, dan tidak tinggal di asrama, dan menjalankan puasa juga, itu gimana? Mengaturnya dok? Itu dia. Makanya pentingnya edukasi dan counseling personal di sini adalah itu. Karena kalau yang pulang ke rumah kan kita tidak mungkin mengawasi ya 24 jam. Jangankan yang pulang ke rumah, yang di sini pun itu juga sulit kita mengawasi gitu ya. Jadi yang penting adalah pengetahuan dari atletnya itu sendiri. Itulah kenapa kami melakukan, kita awali sih kemarin persektor ya, jadi tunggal putra sudah, tunggal putri sudah ganda campuran dan ganda putri ya. Hari ini kita mau ketemu ganda putra. Kita awali dari persektor dulu, kita memberikan edukasi bagaimana sih seorang atlet itu harus makan, berapa banyak jumlahnya, komposisinya yang benar seperti apa gitu kan. Kemudian pengaturan untuk karbohidratnya itu jenisnya, karbohidrat kompleks, karbohidrat simpleksnya itu seperti bagaimana. Nah itu yang penting. Jadi ketika kami tidak bisa mengawasi, ketika di luar pandangan kami, nah mereka bisa tetap tahu dan bisa menjaga asupan makannya sehari-hari. Ya begitu ya Mbak Raya, cukup. Dari Mas Marit, sepertinya tadi sudah dijawab ya dok ya? Iya. Ya, sampai sama ya. Sampai, sampai sama ya. Oh ya, itu untuk atlet ngemil ya. Iya. Benar sekali nih ya, nyimpan cemilan di kamar. Ya itu tadi, kemarin waktu pertemuan per sektor itu, kami sudah tanya. Dan mereka memang cerita sih ya, aku, mereka bilang, ya ada macam-macam lah ya, coklat, biskuit. Tapi dengan diberikan edukasi, dengan counseling, dan mereka melihat hasil data pemeriksaan, diharapkan mereka sudah lebih tahu bahwa, oke sekarang waktu tidak banyak, terutama yang akan maju untuk event-event ini ya, untuk tanding. Dan untuk yang lain juga diharapkan dengan melihat, melihat data hasil pemeriksaan, dengan counseling, dengan kami, dengan edukasi, mereka tahu bahwa ternyata, snack itu kelihatannya kecil, tapi kalorinya besar. Dan mengandung gula yang tinggi, yang sebenarnya tidak pada saat malam, atau cemilan itu, mereka makan tuh di kamar. Itulah yang akan menjadi lemak. Begitu, jadi counseling kami, sudah kami lakukan seperti itu. Lanjut, dari Mas Roy ini, dok, kalau misalnya cedera gitu, ada asupan makanan khusus nggak sih, untuk membantu pembulikan? Nggak ya, kalau cedera sih harusnya tidak ada asupan khusus. Itu biasanya dari dokter klinik ya, yang menangani. Kalau dari kami sih tidak ada asupan khusus, kalau untuk asupan cedera. Kemudian implementasi pemberian makanan ya, di Patnas, apakah bagian dapur, atau atlet kebebasan. Kami memberikan porsi kepada dapur, bahwa sekian nasinya, sekian gram, sekian gram. Jadi atlet tahu, ada display juga sih di dapur, bahwa kalau daging, itu porsinya harus sekian. Jadi kalau misalnya ada daging, misalnya kami menunya soto gitu, itu kan tentu daging akan dipotong-potong. Tidak langsung 80 gram misalnya. Nah itu mereka harus tahu, ambilnya sebanyak apa. Jadi bukan hanya asal ambil saja, lalu dengan kuah dan yang lainnya. Itu-itu kami sudah bantu dengan ada display seperti di dapur. Terus kalau untuk memilih makanan atau yang diinginkan, ini lebih ke arah kalau misalnya memang mereka ada alergi tertentu. Misalnya tidak bisa telur, terus mereka, boleh nggak dok kalau saya ganti dengan ayam, atau daging gitu, biasanya seperti itu. Lanjut dari Mbak Gaya lagi nih. Dok, dokter ada buku panduan khusus nggak yang diberikan? Mungkin ada sanksi kalau ada atlet yang tidak disiplin mungkin ya. Maksudnya begini. Oke, kalau buku panduan khusus sampai saat ini sih belum ada. Kalau untuk sanksi, ya sepertinya sih kita tidak sanksi. dalam arti yang sanksi bagaimana. Cuman memang ini, hasil pemeriksaan ini akan diulang sih. Jadi harusnya diulang memang. Diulang, kita tahu dengan mereka sudah merubah pola makan, merubah kebiasaan cemilan, dengan makan yang kami atur, dengan sekarang latihan sudah lebih intensif. Nah itu akan dilihat. Bagaimana persentase lemaknya? Oke, mungkin seperti itu ya. Cukup ya dari rekan-rekan media? Mungkin tidak ada lagi pertanyaannya. Sudah cukup, dok? Ya, sudah cukup. Dok, satu dari saya tadi kan melihat, kita kan mau pertandingan nih dok, di pertandingan juga bagaimana sih mengatur pola makan yang kan tidak bisa disesuaikan dengan di kantin misalnya. Karena kan mereka di luar gitu kan, dok. Gimana nih dokter Paulina dan dokter V menyiasati itu. Dan setelah itu kan biasanya kita selalu berkantina di hari tadi juga itu mungkin jadi satu problem ya. Jadi asupan gizinya sudah ada strategi untuk menyiasati ini biar nanti masuk ke pelatang setelah pertandingan tidak lagi misalnya masa lemaknya nambah gitu, dok. Jadi seperti yang tadi dokter V sudah jelaskan, pentingnya counseling. Counseling dengan ekipasi kepada atlet ya. Jadi nanti dimanapun mereka berada mau dalam keadaan tanding atau pada saat karantina, setelah tanding saat ini selalu ada karantina, mereka tahu apa yang harus mereka pilih. Kalau misalnya, oke nasi, misalnya kan biasa disini nasi. Kalau nanti ada yang ke Spain, misalnya tidak ada nasi, adanya tentang mereka tahu berapa banyak sih harusnya pengganti nasi. Jadi berapa banyak kentang nih yang setara dengan nasi yang memang mereka perlukan. Itu juga pada saat karantina, karena kan nggak ada latihan, tentu kebutuhannya bisa agak berkurang. Oke, baik dok. Intinya kembali ke atletnya masing-masing ya dok ya. Dan itu saja mungkin rekan-rekan media, dokter V dan dokter Paulina, terima kasih sudah hadir di ngobrol bareng kami. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya dok ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga rekan-rekan media sudah menyempatkan diri hadir di acara pagi ini, di Zoom pagi ini. Kita ketemu lagi mungkin minggu depan, rambu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siap. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa. Dadah. Selamat siap. Selamat siap. Selamat siap. Sampai jumpa. Selamat siap. Terima kasih.